Ayo kita bermain lempar tongkat. Kita akan bermain tongkat nanti saja. Pertama kita akan pergi dan makan sesuatu. Pagi-pagi sudah bicara tentang makan. Ayo kita main. Jika kau makan pagi, maka satu harimu akan menyenangkan. Dia tidak bisa bermain tongkat. Makanya dia bicara seperti itu. Baiklah, aku akan main dan perlihatkan padamu. Setelah itu kita pergi dan cari makanan. Kalian mengerti? Ayo, kita mulai. Aku akan laporkan semua tentang fear pada bosku hari ini juga. Agdam, Bagdam, Alam, Balam, Ikadam, Tikadum, Dundum, Dandun. Ya ampun. Apa yang kau lakukan, Jintu? Ups, maaf. Tidak sengaja. Kalian nikmati pesta ini ya. Aku pergi dulu. Ampun. Dia punya kekuatan. Oh, bahaya, bos. Bos. Tidak ada wortel pada makanan ini. Ini bukan caramu untuk berdiri di hadapanku. Bos, fear memiliki seorang yang punya kekuatan. Temannya seorang yang kuat. Kau ini bicara apa? Bos, fear, temannya kuat. Tidak, tidak. Kekuatan temannya, fear. Aku tidak mengerti maksudmu. Sebentar, bos. Sebentar. Aku tarik nafas dulu ya, bos. Baiklah. Bos, temannya fear yang bernama Jintu, dia punya kekuatan. Dia bisa menghilang dan datang lagi kapanpun dia mau. Dia bisa lakukan apa saja dengan kekuatannya itu. Bos, karena itulah kita tidak pernah bisa mengalahkan fear, bos. Jika ini benar, maka temannya ini akan menjadi titik lemah dia. Setelah temannya berada di tangan kita, maka kita akan mudah untuk mengalahkan fear, Timbaktun. Bos, titik lemah temannya adalah makanan. Demi makanan, dia mau melakukan apa saja. Aku punya ide yang sangat bagus. Aku memang jenius, Timbaktun. Aku sangat jenius. Super duper jenius. Bos. Kau jenius, bos. Super duper jenius. Dia benar, bos. Dia benar. Tapi apa ide gila ini, bos? Apa maksudnya, bos? Hei, anak-anak. Cepat sini dan nikmati makanan lezat ini. Harganya murah dan yang terbaik. Dan dengarkan baik-baik ya. Jika ada yang menjadi teman robot anak, maka dia akan dapat makanan gratis. Ayo cepat sini. Aku adalah temannya robot anak. Namaku Jintu. Kami teman baik. Oh, kau adalah teman robot anak. Benarkah? Kau sangat beruntung, Jintu. Hei, cepat. Berikan makanan pada Jintu. Ayo, berikan. Aku dengar bahwa robot anak punya tujuh jenis baju berbeda. Dan dia bisa gunakan semuanya. Tapi, bagaimana seseorang bisa menggunakan tujuh baju berbeda dalam sekali waktu? Temanku itu bisa menggunakan tujuh baju yang berbeda. Dan kau tahu dia itu bisa melakukan apa saja. Oh, jika kau bisa membawa temanmu ke sini dalam tujuh bentuk yang berbeda, maka aku akan memberimu makan gratis selama hidupmu. Aku penggemar beratnya. Aku ingin berfoto bersamanya. Dan juga memberinya makan. Tolong, tolong, tolong. Panggil temanmu ke sini. Jika ini masalahnya, akan kubuat tujuh buah kloning fear dengan kekuatanku. Dan minta mereka datang ke sini. Mereka akan senang. Dan akan memberikan makanan gratis padaku seumur hidup. Hmm, lezat. Makanannya enak sekali. Sebenarnya, tujuh bentuk darinya harusnya datang menemuiku di sini hari ini. Dia mungkin akan datang tidak lama lagi. Adam, Bagdam, Alam, Palam, Ikadum, Tigadum, Dundum, Dandun. Ketujuh bentuk fear datang dalam baju yang berbeda. Dari balik pohon yang ada di sana. Oh, tidak. Aku benar-benar sangat senang. Aku benar-benar senang, Jintu. Jintu, sekarang kau boleh makan gratis di sini. Seumur hidupmu. Dan aku akan mengambil foto bersama dengan mereka. Baiklah, baik. Makan dulu. Rasanya pasti lezat sekali. Jintu, mereka tidak mau mendengarkan aku. Aku bilang pada mereka untuk mendengarkan aku. Ini masalah gampang. Minta mereka untuk melakukan apa yang kuperintahkan. Tolong. 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 Teman-teman, dengarkan dia. Lakukan apa yang dia katakan. Baiklah, saya terserah padamu. Kalian semua ikut aku. Kita akan foto bersama. Jintu, kau makan saja. Kami akan kembali lagi. Kalian semua harus mendengarkanku. Kami akan mendengarkanku. Bagus, bagus sekali. Sekarang dengarkan. Dia adalah musuh kita. Dia menyamar sama seperti kalian. Dan mencari masalah dengan semua orang. Kalian mencari masalah dengan dia. Untuk mengalahkan seseorang, kalian harus marah. Tapi kalian tidak marah. Perlihatkan aku rasa marahnya. Semua orang harus merasa takut melihat kalian marah. Dia menyamar. Dia menggunakan logo M. Agar kalian bisa mengendali satu sama lain. Pergilah ke Fursat Guts. Kenapa ini bisa terjadi? Tidak mungkin. Mereka semua mirip denganku. Oh, ketujuh robot anak. Aku akan foto bersama mereka semua. Ayo, saya akan foto bersama. Ayo, saya akan foto bersama. Aku semuanya. 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 Imli culbul lari. Mereka datang mencariku. Baju robot anak digunakan. Baju robot anak digunakan. Cilbul, kau pergi cari jintu. Aku akan menemui kakek. B interprerasi jintun. Aku tidak mengerti kenapa ketujuh fir samaran ini bisa datang bersama-sama. Lumpakan saja Fir, angkat saja mobil itu. Untuk menyelamatkan mereka, Fir akan datang dengan sendirinya. Di mana kau Fir? Jika kau bisa datang-datanglah. Lihat bagaimana mereka menangis dan berteriak. Kalian semua, panggilah robot anak kalian. Biarkan kami melihat dia datang atau tidak. Dia pasti datang. Dia tidak akan datang. Hari ini dia tidak akan datang. Kelenyapannya sudah menunggunya di sini. Robot anak pasti datang. Aku yakin dia datang. Tolong lepaskan kami. Tolong turunkan kami. Aku mohon. Jangan menangis, Bu. Robot anak pasti akan datang. Cukup ceritamu tentang robot anak. Aku akan hitung sampai tiga. Jika kau tidak datang, aku akan jatuhkan mobil ini. Satu, dua. Tolong. Kami tidak berbuat salah pada kalian. Tolong. Ayah, jangan memohon di hadapannya. Percayalah, robot anak pasti akan datang, ayah. Robot anak! Cepat datang! Aku sudah hitung sampai dua. Sekarang giliran hitungan. Tim! Hentikan! Lepaskan mereka! Kau inginkan aku, kan? Aku ada di sini. Tidak, Fir! Jangan! Yeay! Robot anak! Anak-anak, kalian benar. Robot anak, dia sudah datang. Sekarang, dia tidak akan bisa kembali lagi. Teman-teman, mangsa sudah berada di hadapan kalian. Time back! Fir! Tidak! Tidak, Fir! Kakek, kakek bagaimana ini? Tolong selamatkan, Fir! Fir, menyingkirlah dari sana. Fir! Tidak, kakek! Fir! Tidak, ikut. Tidak! Tidak! Fir, lepaskan mobil itu. Kakek, tolong beritahukan dia. Fir, gunakan kekuatan ekstramu, Fir. Kalian semua bawa mobilnya dan pergilah dari sini. Terima kasih, robot anak. Sampai jumpa, Fir. Hari ini mimpiku telah tercapai. Kekuatan tambahan, hidupkan. Kekuatan tambahan, dihidupkan. Teman-teman, cepat kejar. Kakek, kerusakan tidak bisa diperbaiki sendiri. Aku membutuhkan bantuan darimu. Fir, aku sudah melacak lokasimu. Kami datang. Fir, kau tidak apa-apa, Fir. Sekarang aku baik-baik saja. Emily, aku akan memeriksa, Fir. Kau pergi ke dalam terowongan dan awasi. Beri kami tanda jika ada bahaya. Fir, aku membuatmu untuk melayani orang lain. Fir, saat kau lakukan itu, aku merasa bangga dan bahagia. Tapi jika melihatmu terluka, itu membuatku sedih. Dan aku merasa harusnya aku membawamu pergi jauh dari sini. Di suatu tempat di mana tidak ada orang yang akan mengganggu kita. Tentu kita akan merasa damai berada di sana, Fir. Tidak, kakek. Aku dibuat untuk melayani banyak orang. Dan itu adalah mimpimu. Benarkan, kakek. Untuk terus mencapai mimpimu, aku akan terus melayani semua orang. Aku bangga padamu, Fir. Aku bangga padamu. Emily, kau jaga kakek ya. Aku akan segera kembali. Fir, aku ingin sekali melarangmu. Tapi aku tahu, kau pasti tidak akan mau. Jadi jaga dirimu ya. Semoga kau berhasil. Hei, tangkap aku jika kau mau. Istirahatlah dulu, nak. Aku lelah memberimu makan. Bos, tugas apa yang kau berikan padaku ini? Hei, Jintu. Kau makan saja di sini. Sedangkan Fir berada dalam bahaya di sana. Hei, Fir kan sangat kuat. Dia tidak butuh bantuan siapa-siapa. Benarkan, Jintu. Kau makan saja. Habiskan. Habiskan semuanya ya. Kau benar. Fir, si robot anak tidak butuh bantuan siapapun. Kau ajarkan hal yang salah pada temanku. Sekarang aku akan memberimu pelajaran. Aduh, Mayang. Apa yang kulakukan di sini? Oh tidak, jangan sekarang. Hey, hey! A pulisi Sidney! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Kakek, tiga telah kalah. Empat lagi. Yeay! Tidak! 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 Hei! Kau mencariku di sana ya? Dan aku ada di sini. Ayo serang aku sekarang! Kakek, lima telah kalah. Tinggal dua lagi. Yuhuu! Tidak! Dia mengalahkan ketujuh robotku. Tidak! Baju pengeboran gunakan! Baju pengeboran digunakan. Kakek, enam sudah kalah. Tinggal satu lagi. Tidak! 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 Aku akan membuat Mad Max kebingungan. Fir, akuilah kekalahanmu kalau tidak akan kusakiti temanmu ini. Fir! Fir! Hahaha! Sekarang apa yang akan kau perbuat, Fir? Terimalah kekalahan ini. Fir, gunakan tombol penghancur dirimu sendiri dan hancurkan dirimu. Jika tidak aku akan menyakiti temanmu ini. Hahaha! Tekanlah tombolmu. Tombol penghancur dirimu dan hancurkanlah dirimu. Jika tidak, Imli tidak akan selamat. Temanmu tidak akan selamat, Fir! Mengikuti perintahmu. Fir! Tidak! 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 Kakek, Imli, ini aku. Aku mengalahkan Mad Max dengan permainannya sendiri. Fir! Hahaha! Hahaha! Tidak! Aku tidak pernah bisa mengalahkan Fir. Kenapa? Satu pukulan saja sudah cukup. Julbul, apa yang aku lakukan di sini? Maafkan aku, Fir. Semua ini terjadi karena kesalahanku. Aku minta maaf. Tenang, apapun yang terjadi, lupakan saja. Sekarang hapus ingatan semua orang di Fursat Gun, ya. Bahwa Fir adalah robot anak. Hapus juga ingatan Mad Max dan juga Tim Baktun. Hmm? Jangan lupa itu. Ayo, lakukan sekarang juga. Agdam, Bagdam, Bagdam, Alam, Palam, Ikadam, Tiga Dung, 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 Dung. Hapus semua ingatan orang Fursat Gun, bahwa Fir adalah robot anak. Ayo, kita cari makanan dari tempatmu makan. Eh, aku mencari kemana-mana. Apa yang kau lakukan di sini? Kapan kau membuka kedai makanan? Aku sendiri tidak tahu, Bos. Kapan aku buka kedai makanan dan kenapa aku bisa berada di sini? Maaf, Bos. Maaf. Eh, toko siapa ini? Tolong ambillah. Aku akan pergi. Ambil. Aku mau pergi. Aku pergi, ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.